Sembilan Kipangko sudah kayak makan, karena makan Kipangko bisa menyenangkan perut, karena ini terbuat impian dari bareng. Harapannya Kipangko lebih dikenal di luar lagi, kalau bisa makin bandunia, makin go internasional. Oke Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mariace. Kipang itu apa Ibu? Kipang itu makanan payo kumbuh, makanan legendnya, makanan legend payo kumbuh, yang terbuat dari bareh, jaguang. Bahan dasar Kipang itu sendiri apa Ibu? Bahan dasarnya bareh sama jaguang. Bareh sama jaguang. Kipang ini dikirim kemana aja Ibu? Kipang Ibu dikirim ke luar-luar daerah, seperti Pekanbaru, Bapaknya Ketembilahan, Keaceh, Kebatam juga kami mengirim. Ya, itulah ke ujung batu, daerah-daerah, insya Allah sudah beredar di mana-mana. Proses pembuatan Kipang itu sendiri seperti apa Ibu? Proses Kipang itu dari bareh, dipanaskan dulu, dipanaskan di anean dengan masin berondong namanya, terus dijadikan batiah gitu. Abis jadi batiah, nanti di UBN, dilelehan saka tebu, di adua, dicetak, setelah dicetak, langsung dibungkui. Dibungkui. Rasa Kipang itu sendiri seperti apa Ibu? Rasa Kipang itu manis. Karena bahan dasarnya adalah? Dari gulat tebu. Gulat, Ibu. Sakatabu. Sakatabu. Karyawan di sini ada berapa Ibu? Karyawan di Siko ada 18, 18, 13 karyawan. Berarti usaha ini sudah dimulai dari berapa lama Ibu? 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Berarti dengan 13 karyawan tersebut, jam kerjanya berapa lama itu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kami beraktifitas di Siko dari jam 7, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Istirahat dari jam 12 siang sampai 1.30. Habis itu kami lanjutkan sampai jam 5 paling cepat. Mungkin bisa sampai sesudah maghrib. Oke, nama Kipangnya sendiri itu apa, Bu? Kipang Ibu, namakan Kipang Perwira. Kipang Perwira. Oke, tadi kan bahan dasar Kipang itu ada yang dari jagung, ada yang dari beras, dan bakalan ada yang pengusunnya dari mie. Iya. Dan bahan dasarnya itu didapat dari mana, Ibu? Kalau bareh, Ibu bali di toko-toko terdekat. Kalau jagung, Ibu pasok dari petani-petani sekitar. Oke. Berarti bisnis ini juga menyedupkan SDM yang terdapat di Sumatera Barat juga ya, Ibu? Dan pekerja-pekerja pun Ibu kerajukan untuk Ibu-Ibu sekeliling. Ibu-Ibu sekeliling. Produksi dalam sehari, Ibu, Kipang itu bisanya maksimalnya berapa banyak? 300-400 tim per hari. 300-400 tim. Di dalam satu tim itu ada berapa, Ibu? Di dalam satu tim ada 5 packs. 5 packs. Oke. Dan Ibu kan sudah memulai usaha ini sekitar 5-6 tahun. Jadi kenapa Ibu memutuskan untuk memulai usaha ini? Ibu mulai usaha ini, awalnya kan bapaknya anak-anak mengampas jualan kue ke Tembilahan. Mungkin tidak tercukupi pesanan kami untuk pelanggan kami di Tembilahan, kan? Jadi Ibu inisiatif lah, mbue seorang. Kalau awak mbue seorang istilahnya kan bisa mencukupi pesanan dari pelanggannya apa-apa-apa anak-anak, kan? Apa tujuan Ibu selanjutnya untuk perusahaan Kipang ini dan apa POIL goals-nya untuk Kipang ini? Harapannya Kipangko lebih dikenal, di luar lagi. Makin, kalau bisa makin mendunia kali? Pendunia. Makin go internasional, kan? Go internasional. Dan makin diminati, istilahnya makanan khas payah kumbuh dan sampai mati. Dari sebanyak itu makanan khas payah kumbuh, dari sanjai dan banyak macam lainnya. Kalau Ibu memproduksikan Kipang, kenapa orang harus memilih Kipang? Sembilahan Kipangko udah kayak makan. Karena makan Kipangko bisa menyenangkan perut. Karena ini terbuat mungkin dari bareh. Alamat Kipangnya sendiri di mana Ibu? Kipang kami di beralamat di Jalan Sultan Syahril, Pakan Sinayan. Pakan Sinayan. Kotonanampe, payah kumbuh. Oke. Berarti dengan Ibu siapa tadi Ibu? Ibu Marianci, dipanggil Aceh. Oke, sekian terima kasih ya Ibu Aceh. Satu kata untuk Kipangnya, Bu? Lama'bana. Lama'bana.